Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Serandil, pelarian bangsa lelembut murid Sabtu Palo Sedulur-sedulurku, Gunung Serandil, terletak di kejamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Memang terkenal dengan wisata religi Namun, Serandil mempunyai kisah mistis Gunung yang berada dekat dengan pantai selatan Jawa ini Dihuni oleh anak buah Raja Jin bernama Sabtu Palon Ceritanya Dahulu kala datanglah seorang waliullah Beliau ulama besar asal Persia Beliau datang ke Jawa atas perintah Sultan Muhammad I Sang Sultan kala itu Mendapat wangsit melalui mimpi untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa Adapun mubaliknya, diharuskan berjumlah sembilan orang Jika ada yang pulang atau wafat Maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan Syekh Subakir Yang ahli dalam bidang merukiah ekologi, meteorologi, dan geofisika Adalah salah satu dari kesembilan wali periode pertama yang diperintah Sang Sultan Beliau diutus secara khusus Untuk menangani terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib dan spiritual Karena hal itu pula yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa Sebelum diutusnya wali Songo periode pertama Pasalnya, pulau Jawa pada kala itu dihuni oleh para lelembut dan jin Yang bisa malik rupo Berubah wujud menjadi binatang buas dan menerkam manusia Tak hanya di daratan yang dahulu memang alas atau hutan yang kian lebat Lebatnya alas juga dikisahkan dalam babat tanah Jawa Tapi di lautannya atau aliran air Jin dan para dedemni tanah Jawa juga pisau malik rupo Mereka malik rupo dengan berubah wujud menjadi gulungan ombak besar yang menenggelamkan manusia Sehingga Syekh Subakir sebelum menginjak di tanah Jawa Terlebih dahulu mengambil sebuah batu hitam dari Arab yang telah diberi raja Batu tersebut kemudian dibawa ke Jawa dan ditempatkan di puncak gunung tidar Magelang, Jawa Tengah Sebab gunung tersebut adalah titik pusat pakune tanah Jawa Efeknya dari penempatan batu tersebut Para dedemni, setan, jin, iblis merasakan hawa panas sehingga ada yang mati dan ada pula yang lari ke wacara kacir Konon, para dedemni itu ada yang lari ke alas roban seperti alas purwo di Banyuwangi Kemungkinan juga alas sekitarnya seperti alas gumitir, alas dadapan, atau mungkin juga alas yang ada pada cerita KKN di Desa Penari Yang termasuk iblis anak buah Sabdo Palon Badarauhi Para dedemni itu juga lari ke gunung-gunung seperti gunung merapi, gunung kemukus, dan gunung serandil di Adipala, Cilacap, Jawa Tengah Ada kemungkinan larinya anak buah Sabdo Palon ke gunung serandil di Adipala itu ada kaitannya dengan mitos yang beredar Gunung serandil selain angker juga kerap dikunjungi banyak pesiarah Pesiarah-pesiarah itu ada yang melakukan ritual bertapah, ada pula yang mencari kekayaan Kekayaan itu didapat melalui proses ritual kemujaan pada dedemit yang sering disebut pesubihan Mereka melakukan itu dan terikat dengan jin penunggu serandil Ada juga yang lari ke lautan seperti Laut Pantai Selatan yang membentang dari Banten, Sukabungi, Ngayokjo, hingga Banyuwangi Pada akhirnya, Raja Jin yang bernama Sabdo Palon kemudian keluar dan menemui Sheikh Subakir menanyakan perihal penancapan Batu Aji Kalacakra dan juga tombak sakti Kiai Panjang Setelah dinyatakan perihal maksud Sheikh Subakir menanam itu yakni guna Menyebarkan Islam di Tanah Jawa dan mengusir porododemit yang mengganggu dakwah para ulama Islam Rupanya Sabdo Palon tak terima sehingga terjadilah pertempuran Konon, pertempuran itu terjadi selama 40 hari 40 malam Dan atas kesaktian yang dimiliki Sheikh Subakir pada keairnya Raja Jin itu merasa kewalahan dan mengawarkan perundingan Disadur dari berbagai sumber bahwa perundingan tersebut berisi persyaratan yang harus dipenuhi Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin penting dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa Isi kesepakatan antara lain Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Sheikh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa Tetapi tidak boleh dengan cara memaksa Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa Raja-Raja Islam namun dengan beberapa catatan Para Raja Islam itu silakan berkuasa Namun jangan sampai meninggalkan adat, istiadat, dan budaya yang ada Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya Tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian terupa Hanya Tuhan yang mahat tahu Demikianlah setelur-setelurku Kisah mengenai Serandil Adipala Cilacap pelarian bangsa Lelebut Murid Sabdo Palon Semoga berkenan dan semoga bermanfaat Semoga pula menghibur dan jangan lupa untuk setelur-setelurku Bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Dan sampai jumpa pada pemaparan-pemaparan materi selanjutnya Mukyo Rahayu Sakung Kumati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!